Hai teman-teman, selamat datang di channel Himaster TV. Di channel ini, kita akan membahas tentang fakta-fakta menarik seputar peternakan dan juga dokumentasi kegiatan impunan maswa peternakan oleh teknik negeri Jember. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like jika Anda melukai video ini dan tombol subscribe agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Jangan lupa follow juga Instagram kami di at himaster underscore polyje. Terima kasih, selamat menikmati. Di video kali ini, kita akan membahas tentang mitos atau fakta tentang cekar ayam yang cukup ramai di pertemuan saat ini, yaitu apakah mengkonsumsi cekar ayam dapat menyebabkan kolesterol? Banyak dari kita suka sekali mengkonsumsi cekar ayam entah itu dijadikan lauk atau dijadikan cemelan. Teksturnya unik yang lembut serta rasanya yang gurih membuat penyebabkan orang memiliki cekar ayam. Namun, banyak beredar bahwa cekar ayam dapat menyebabkan kolesterol jika kita mengkonsumsinya. Apakah benar bening kia? Dihimpun dari data headline, sepasang cekar ayam atau sekitar 70 gram mengandung 150 kalori, 14 gram protein, 10 gram lemak, dan 0,14 gram karbohidrat. Cekar ayam juga mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya, 5% dari rekomendasi harian kalsium dan fosfor, 2% dari rekomendasi harian vitamin A, dan 5% dari rekomendasi harian folat. 70% kandungan protein yang dimiliki cekar ayam adalah kolagen yang berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit dan tulang. Menurut dokter spesialis Gigi Klinis Inga Permadi, mengatakan bahwa secara umum, cekar ayam merupakan makanan sehat yang memberikan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Cekar ayam terdiri dari jaringan ikat kulit, tulang rawan, tendon, dan tulang yang mengandung sejumlah vitamin serta mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Kayak pengen dengan kolesterol, dokter spesialis Gigi Klinis Inga Permadi mengatakan per 100 gram cekar ayam biasanya mengandung 84 miligram kolesterol. Sedangkan menurut Ali Gigi dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Tri Kurniawati mengatakan, 100 gram cekar mengandung 5,5 gram lemak tak jendung atau sekitar 60% dari kebutuhan harian orang dewasa dan 84 gram kolesterol atau 20% dari kebutuhan harian orang dewasa. Nah, dari pembahasan para ahli yang disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa jika ingin sehat dan beringat dari kolesterol, maka kita harus mengkonsumsi cekar dalam batas wajah. Contohnya, orang dengan kolesterol normal perlu membatasi asupan kolesterol kurang dari 300 miligram sehingga diperbolehkan mengkonsumsi 300 gram cekar atau sekitar 3 pasang cekar. Sementara itu, bagi kita yang hiperkolesterol, dianjurkan membatasi asupan kolesterol maksimal 200 miligram. Artinya, setara dengan 200 gram cekar per hari atau sekitar 2 pasang cekar. Terlepas dari berita miring tentang cekar ayam, faktanya jika cekar dikonsumsi dalam tahap wajah, maka kita bisa mendapatkan sejumlah manfaat dan banyak nutrisi lain yang bisa didapat dari nikmat yang menyantap cekar ayam. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan burdata headline, sepasang cekar ayam atau sekitar 70 gram mengandung 450 kalori, 14 gram protein, 10 gram lemak, dan 0,14 gram karbohidrat. Cekar ayam mengandung sejumlah vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti 5% dari rekomendasi harian kalsium, 5% dari rekomendasi harian fosfor, 2% dari rekomendasi harian vitamin A, dan 15% dari rekomendasi harian folat atau vitamin B9. Yang ketiga, 70% kandungan protein yang dimenai di cekar ayam adalah kolodong yang berperangkan di dalam menjaga kesehatan kolodong dan juga tulang. Yang keempat, cekar ayam diketahui mengandung 19 jenis asam amino termasuk asam arpatat, glutamin, hidrosiprolin, serin, glisin, histidin, arginin, treonin, alanin, prolin, tirosin, valin, metionin, sistin, aeosin, vanillalanin, tryptophan, dan juga lisin. Jadi, begitulah pembahasan mengenai cekar ayam kita kali ini. Materi ini berdasarkan sumber-sumber yang telah kami ringkas. Jika ada ketidaksamaan isi dari video ini dan pengetahuan yang kalian miliki, silahkan komen di bawah ya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Cinta Jari Ujung Kandang Hidup Mahasiswa Peternakan Indonesia Salam Peternakan Selamat menikmati.